Hotel GH Universal Bandung yang bergaya kastil Eropa ini mau tidak mau mengingatkan kami pada kolmar tropikal yang juga bergaya Eropa walaupun kolmar ini gayanya pedesaan Perancis ya pedesaan Eropa gitu jadi kami sisipkan sedikit perbandingan kolmar tropikale dalam review Hotel GH kali ini tampak disini jalan akses ke area GH jadi dari Bandung ke arah Lembang setelah melewati terminal Ledeng akan ada pertigaan ke kanan ada pelangnya GH Universal Hotel gitu protokol kesehatannya adalah cuci tangan lalu cek temperatur tubuh ya saat ini mungkin sudah pakai aplikasi peduli lindungi kemudian kami langsung check-in proses check-in nya ramah dan cepat kami langsung bisa masuk kamar walaupun saat itu baru pukul 12 kami menerima kunci kamar beserta voucher sarapan gym dan kolam renang karcis parkir mobil dicap GH sebagai free parking ini ruang duduk di depan lobby dengan view ke kolam renang kamar kami di lantai tiga kita naik lift ke atas tidak perlu scan kunci kamar di lift ini ternyata hotel bintang lima lima lantai ini memiliki 105 kamar interior dan furniturnya tampak kuat dengan desain kastil Eropa Renaissance kami berada di sayap timur bangunan lorongnya agak gelap ya ternyata deretan kamar di sisi kiri lorong menghadap ke pegunungan dan view kota Bandung sedangkan di sisi kanan lorong menghadap ke kolam renang kamar superiornya seperti ini meski wallpaper dan furniturnya tetap konsisten dengan desain Eropa abad pertengahan tapi entah mengapa kami merasa kamarnya agak biasa ya karena belum ada karpet dan ya kondisinya biasa lah tadinya kami expect akan lebih mewah tapi untungnya karena pemeliharaannya baik jadi kondisi kamar memang masih sangat baik view dari jendela kamar ke arah lapangan rumput dan area parkir timur bangunan tempat tidurnya baik dan bersih ada sofa kecil di dinding kemudian ini adalah lemarinya ya ada beberapa peralatan standar di dalam ada Alquran juga ternyata dan tentunya ada penunjuk arah Qiblat disini di sebelahnya adalah kamar mandi ini juga kondisinya sih masih baik ya secara keseluruhan secara keseluruhan baik yang agak unik ini sinknya ya wash towelnya itu dari stainless steel gitu ini toiletries juga standar secara umum oke cukup lengkap nah ini wash towelnya agak unik dari stainless steel air panasnya juga lancar tidak ada masalah ini ada kulkas mini yang bisa kita pakai walaupun dalamnya memang tidak ada apa-apa teko listrik, kopi, gula, teh tersedia ini cukup unik kita dapat snack coklat yang enak sayang pintu sebelah dalam ada coretan anak-anak di lantai tiga jika kita keluar dari pintu yang berada dekat sisi lea chamber kita bisa melihat ke bawah ke arah kolam renang memang disini sepertinya didesain untuk para tamu bisa melihat-lihat keadaan di bawah fokusnya tetap ke arah kolam renang courtyard of the royal yang saat itu ternyata ada beberapa tamu anak-anak juga ya yang sedang berenang dari sisi lea chamber di ujung utara bangunan kita bisa menyeberangi lorong ke arah selatan ke lombar di chamber disana juga ada pintu keluar untuk bisa melihat-lihat arah kolam renang juga seperti ini tapi ini dari arah selatan bangunan dari selasar selatan ini lalu kami turun ke lantai dua menuju ke arah luar bangunan disini di sebelah kanan ada semacam area bagi anak-anak ya baby and kids facilities yang saat itu sayangnya sedang tutup nah ini kita sudah berada di arah luar bangunan disini juga bagus spot-spotnya untuk berfoto turun lagi ke bawah menuju ke sisi kolam renang ya memang jualan utama disini selain stay ya memang untuk berfoto ini adalah restoran dimana kita akan sarapan pagi esok hari kami terus menuju ke lobby kemudian kami akan keluar bangunan kami memang rencananya akan berjalan-jalan sore di sekitaran jalan Setia Budi terus menuju ke arah luar ke jalan raya kita akan melewati pos security lagi disini jadi sebelum stay disini kami sudah melihat-lihat bahwa di sebelah utara sedikit dari GH ini ada yang namanya Ritz Bandung Ice Cream kami memang rencana akan jajan sebentar disini tapi ternyata pada sore itu seperti tutup jadi tidak ada aktivitas bahkan di display Ritz Ice Cream ini juga kok seperti tidak ada makanan apa-apa jadi kami keluar lagi sayang sekali bangunan tepat di utara GH juga ada Resto Mupu Jeruk dengan konsep wisata petik jeruk tapi karena kami tidak bersama anak-anak maka ini sepertinya kurang cocok jadi kami langsung kembali saja ke GH kami melihat-lihat saja di seputaran GH pemandangan sore itu ini juga pemandangan saat menjelang maghrib ya ke arah kolam renang masih tetap cantik lampu-lampu juga sudah mulai dinyalakan view saat menjelang malam bahkan hingga malam hari di GH masih tetap cantik seperti ini ya kita bisa naik ke Resto Bellevue di rooftop lantai 5 untuk melihat view kota Bandung dari ketinggian esok paginya pemandangan sunrise dari jendela kamar kami cukup cantik walaupun agak mendung tapi teman tarinya cukup kemerahan kami naik lagi ke rooftop lantai 5 ke Resto Bellevue Bellevue dalam bahasa Perancis berarti beautiful view gitu ya jadi bellevue itu beautiful memang cantik sekali pemandangan panoramik 360 derajat kota Bandung dari sini Resto ini berkonsep 24 hours French Italian Bistro di sebelah kanan Resto ini ada semacam arena permainan bagi anak-anak ya berbentuk kastil anak-anak bisa berlarian bisa naik tangga kemudian juga ada seluncuran di sini tapi karena semalam agak gerimis jadi agak basah di sini jadi pagi itu belum ada anak-anak yang bermain di sekitar sini ini trek seluncurannya yang memang tidak lebar hanya untuk pas ukuran tubuh anak-anak terdapat 6 kubah di puncak bangunan ala bangsawan benua biru ini GH Universal ternyata sudah beroperasi sejak pertengahan 2008 tepatnya bulan Mei jadi pada tahun 2021 sudah memasuki tahun ke-13 proses pembangunannya konon memerlukan waktu konstruksi 4,5 tahun karena kesulitan detail arsitekturnya arsitekturnya Eropa klasik mungkin Itali ya karena kalau kami lihat nama ruangan-ruangan di sini itu ada Lombardi ada Tuskani ada Palermo Sicili jadi nama daerah-daerah di Itali menyeberangi koridor luar Bellevue ke arah selatan kita akan sampai di tangga menuju ke rooftop ini juga merupakan salah satu tempat favorit untuk berfoto di sini di GH karena memang ini tempatnya bisa dibilang paling indah ya paling spektakuler viewnya kubah terbesar ada di sini menyajikan pemandangan panoramik 360 derajat melepas pandangan ke arah barat kita bisa melihat gedung Amazing Outworld di arah utara tentunya kita bisa melihat Gunung Taukuman Perahu dan beberapa pegunungan lain sementara mentari terbit dari arah timur terus merangkak naik nah di sebelah kanan itulah Resto Bellevue ini adalah interior dalam Resto Bellevue kita bisa makan di sini atau juga di selasar luarnya tapi kalau siang saat panas sepertinya lebih nyaman di dalam oke sekitar pukul setengah sembilan pagi kami turun ke bawah untuk sarapan di Resto di sini juga masih memperlakukan protokol kesehatan ya Resto nya cukup luas saat itu tidak terlalu banyak tamu kita bisa cukup bebas memilih mau duduk di kursi mana pilihan menunya cukup beragam rasanya juga enak para staff Resto ini juga sangat ramah melayani tamu ya coba lihat kesana dulu kok udang tau yam juga mau deh tau yam tau yam oh nanti-nanti iya mas kesana dulu bun kopi bun omelette disana ya bun jus tomat campur buah merah apa itu ini udon yang original pilihan menu rasa suasana pokoknya dapat semua saat sarapan ini setelah selesai sarapan kami turun lagi ke tepian kolam renang langit cerah banyak tamu yang memanfaatkannya dengan berfoto-foto di sekitar sini di sebelah kanan kolam renang berada ruang meeting pada lantai dua bangunan ini berada spa dan refleksiologi sedangkan di lantai tiga berada fitness center sesuatu banget ya meeting dengan view kolam renang cantik ala GH universal hotel lalu bagaimana dengan kolmar tropikale hotel dengan konsep french village yang berlokasi di bukit tinggi berjaya hills bentong kesultanan pahang malaysia ini berada sekitar 30 menit dengan mobil dari genting highland berada di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut cuacanya sejuk seperti di puncak resort ini terinspirasi suasana pedesaan kolmar di daerah alsace region timur laut perancis yang berada tak jauh dari zurich swiss kolmar alsace ini kolmar disebut-sebut sebagai desa terindah di dunia jadi konsepnya adalah countryside nya europe gitu ya sedangkan GH universal tadi kan kastil eropa agak berbeda tapi sama-sama kuat konsep eropanya kondisi bangunan kolmar tropikale ini tampak sudah mulai menua walaupun memang masih terpelihara dengan baik ketika itu kami stay sekeluarga dengan tiga anak pada family room family room nya berupa dua ruangan connecting yang terpisah ya masing-masing berisi king size bed ada ac, tv led, kipas angin gantung, meja tulis dan lemari kamar mandinya hanya satu dengan bathtub ada kulkas mini, ketel air listrik dan perlengkapan kopi teh seduh ini sih toiletris juga standar ya family room saat itu seharga 410 ringgit atau sekitar 1,4 juta kami booking via traveloka hotel bintang 4 ini cukup terkenal di kalangan traveler Indonesia kami suka suasana malam disini ketika nyanyian tonggeret khas hutan tropis Asia Tenggara masih terdengar bersaut-sautan di jauhan hutan seperti juga di GH universal kolmar tropikale juga memiliki pancuran air namun pancuran air di kolmar ini disebut-sebut mirip dengan pancuran airnya princess belle dari beauty and the beast juga karena stay di kolmar tropikale ini sudah sepaket dengan kunjungan ke Japanese village atau disini disebut Taman Jepun meski menu sarapan disini biasa saja namun nama restoran tempat kami sarapan leblasong saat ini menjadi viral di keluarga kami setidaknya saking melekatnya nama ini bagi keluarga kami leblasong kira-kira sudah berarti makan di luar jadi kalau kami bilang ayo kita makan di luar kami akan bilang ayo kita ke leblasong pendeknya menurut keluarga kami GH universal maupun kolmar tropikale adalah dua hotel bernuansa Eropa yang worth visiting bernuansa Eropa yang harus diperkenalkan airnya ketika hari ini